Betulnya ada juga inspirasi usaha lainnya yang datang dari kota Blitar, Jawa Timur. Ada seorang pemuda yang berhasil raup untung puluhan juta rupiah tiap bulannya dari bisnis pengolahan biji kopi. Pijar Kumala Seta, warga Jalan Pinus Kelurahan Kapanjen Kidul, sukses mengolah biji kopi murni yang menghasilkan sensasi rasa dan aroma buah-buahan. Pijar mengaku menekuni bisnis roasting biji kopi sejak 2011. Proses produksi kopi menggunakan mesin roasting atau pemanggang. Dengan suhu di atas 200 derajat Celcius, biji kopi yang diolahnya bisa memunculkan rasa dan aroma buah seperti stroberi, jeruk, anggur, dan kelapa. Biji kopi dipetik dari pohon saat warna kulitnya merah. Enggak, kopinya murni. Jadi kopi murni itu memang menghasilkan rasa yang seperti itu. Itu kita tinggal memanggang. Sudah cuma menekan. Dari produksinya, sebulan itu di bawah 50 kilo untuk yang spesial. Dalam sebulan, dari puluhan kilogram biji kopi ini, omsetnya bisa mencapai 30 hingga 50 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia Jawa Timur